3, 2, 1 Presiden Jokowi Dodo melakukan peletakan batu pertama atau Groundbreaking Training Center PSSI di kawasan Ibu Kota Nusantara atau WIKN Nusantara, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Menurut Presiden Jokowi, Indonesia telah banyak memiliki stadion bertaraf internasional, namun belum memiliki tempat latihan yang terpusat dan terintegrasi. Oleh sebab itu, Alhamdulillah pada pagi hari ini akan kita grow and reaking National Training Center untuk sepak bola Indonesia. Ujarnya, training center yang akan dibangun di atas lahan seluas 34,5 hektare ini, nantinya akan menjadi pusat tempat latihan bagi tim pesepak bola Indonesia. Pusat pelatihan ini akan dilengkapi asrama, kolam renang, lapangan multisport, indoor futsal, tribun, toilet dan ruang ganti, area latihan fisik. Terdapat juga lapangan natural, lapangan sintetis, lapangan beach soccer, plaza, lapangan indoor, taman dan area nursery, reparian, laundry dan fasilitas pendukung lainnya. Pusat pelatihan ini akan dilengkapi dengan lingkungan yang sangat indah dan sangat cantik. Sehingga kita harapkan nanti yang training di sini betah. Tutur Presiden Jokowi, dalam groundbreaking ini, turut hadir, Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Basuki Hadimulyono, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariyotejo, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Isran Nur, Kepala Wikan Bambang Susantono dan para tamu undangan lainnya, usia melakukan groundbreaking training center PSSI. Presiden Jokowi juga akan menghadiri agenda MOU Pertamina terkait Sustainable Energy Center di sumbu kebangsaan barat. Terima kasih telah menonton!